Kalian sudah pernah dengar cerita tentang kelahiran Bunda Maria? Pernah dengar? Belum ya? Kita hari ini coba belajar sedikit tentang kelahiran dia. Ini ikon kelahiran Theotokos atau Bunda Maria. Bisa kelihatan ya screennya. Bunda Maria itu diperingati, kelahirannya itu diperingati tanggal 8. 8 September. Jadi gereja merayakan kelahiran sang darah. Ini perawan ya. Bernama Maria yang teramat, terberkati, dan kudus. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang dikuduskan oleh roh kudus. Kemudian dia ditetapkan oleh Allah, penyediaan ilahi di segala zaman untuk mengadakan rahasia pendagingan atau inkarnasi sang firman Allah. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan kita mengambil daging dari Maria. Maka Maria itu sangat dihormati ya di dalam tradisi gereja. Coba di-unmute dulu tuh. Maria lahir di kota kecil di Galilea, yaitu di Nasaret. Orang tuanya adalah Yoakim yang benar, berasal dari suku Raja dan Nabi Daud. Dan Hana berasal dari suku Imam Harun. Jadi dia dilahirkan dari keturunan Raja melalui ayahnya, yaitu Yoakim. Dan dilahirkan dari keturunan Imam melalui ibunya. Jadi kelahiran Maria ini sebetulnya sudah menembuatkan bahwa Kristus yang akan lahir dari rahimnya adalah sebagai Raja dan Imam Agung. Maria keturunan dari siapa? Raja Daud dan Imam H. Harun. Maka daging yang dilahirkan dari Maria nanti, yaitu Kristus, itu adalah keturunan Raja dan Imam Agung. Itu ada yang belum unmute, tolong di-unmute dulu. Pasangan itu tidak mempunyai anak sebab Hana mandul. Setelah mencapai usia tua, Yoakim dan Hana tidak kehilangan harapan akan rahmat Allah. Dalam perendahan hati, mereka berdoa kepada Allah dengan berdinang air mata untuk memberi mereka sukacita di hari tua mereka. Mereka memiliki iman yang kuat bahwa bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin dan bahwa dia sanggup menyembuhkan kemandulan Hana. Bahkan pada usia tuanya, sama seperti dia telah menyembuhkan kemandulan Sara, istri Abraham. Jadi orang tua Maria ini sebetulnya mandul. Yoakim dan Hana bersumpah mengkhususkan anak yang akan dikanduniakan Tuhan kepada mereka bagi pelayanan Allah di baiknya. Sebab tidak mempunyai anak, mereka dianggap terkena hukuman bagi dosa-dosanya dan menanggung celah dari kaum sebangsa mereka. Pada salah satu hari raya di baik di Yerusalem, Yoakim membawa korbannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun imam tinggi tidak bersedia menerimanya sebab menganggapnya tidak layak karena dia tidak mempunyai anak. Dalam dukaan yang mendalam, Yoakim pergi ke gurun dan di sana ia berdoa dengan air mata kepada Tuhan agar mengarungiakannya seorang anak. Hana setelah mengetahui hal yang telah terjadi di baik di Yerusalem, meratap dengan pahit tanpa sekalipun mengeluh terhadap Allah. Namun ia berdoa dan memohon rahman Allah. Allah yang maha kuasa dan maha melihat mendengar doa Yoakim dan Hana. Lalu datanglah penghulu malaikat Gabriel membawa kabar sukacita kepada Yoakim dan Hana. Mereka memperoleh sukacita yang melampaui semua harapan dan impian mereka yang paling indah. Karena Allah mengarungiakan mereka bukan hanya seorang putri, tetapi seorang bunda Allah. Dia menerangi mereka tidak hanya dengan sukacita sementara, tetapi juga dengan sukacita yang abadi. Allah memberi mereka hanya seorang anak perempuan dan dari putri atau anak perempuan inilah kemudian akan melahirkan bagi mereka seorang cucu laki-laki. Jadi sungguh anak perempuan dan cucu yang luar biasa, yaitu Maria dan Kristus sendiri. Maria dijuluki penuh rahmat, diberkati di antara perempuan atau baik roh kudus. Dia juga disebut gerbang surgawi, altal arah yang hidup, meja roti surgawi, tabut kekudusan Allah, mohon puah yang termanis, kemuliaan bagi kaum laki-laki, pujian bagi para wanita, sumber keperawanan dan kemurnian yang menghadirkan atau membawa Kristus ke dunia bagi keselamatan seluruh umat manusia. Dia adalah putri yang diberikan oleh Allah kepada Iyarkim dan Hana. Bunda Maria lahir di Nasaret, kemudian pada usia tiga tahun, dia dibawa ke Baik Suci di Jerusalem. Jadi di sana sejak masih kecil, dia sudah tinggal di sana, diserahkan, dirawat oleh orang-orang yang di Baik Suci. Di masa mudanya, dia kembali lagi ke Nasaret, tak lama kemudian mendengar kabar sukacita malaikat suci Gabriel tentang kelahiran putra Allah, juru selamat dunia, dari tubuh perawannya yang paling kudus. Ini kisah hidup atau kelahiran Maria. Oke, tolong unmute dulu. Aku lagi baca ini. Tolong di-unmute. Hostnya tolong unmute semua. Saint Dionysius Arepagit menulis tentang kegembiraan yang tak dapat diukur, pancaran luar dan dalam, dan keharuman yang tak terukiskan yang dia rasakan di hadapan Sang Teotokos ketika dia mengunjunginya di Jerusalem. Dalam semangatnya, dia mengatakan bahwa jika dia tidak mengenal satu Allah yang benar, dia akan mengenalinya, perawan suci Maria, sebagai Allah. Perawan suci membuat kesan yang begitu kuat dan unik pada manusia selama hidupnya di dunia. Dan dia menerima kekuatan dan kemuliaan yang jauh lebih besar setelah kematiannya ketika dengan kendak ala dia ditinggikan di atas para pebunuh surga. Kekuatannya berasal dari doanya yang tak henti-hentinya untuk orang beriman, untuk semua orang yang meminta bantuan kepadanya. Ada cerita ketika Saint Johannes dari Novogrok dan orang-orangnya berdoa kepadanya untuk meminta pertolongan melawan tentara musuh, dia mengerti bahwa dia secara bersamaan berdoa kepada Tuhan dengan air mata mewakili mereka dan Novogrok secara ajaib diselamatkan. Sebagaimana dia berbelas kasih kepada putranya yang disalibkan, demikian pula dia juga berbelas kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Dimana setelah imam berdoa untuknya di hadapan ikon Teotokos, seorang rahib menerima penglihatannya. Rahib pertama di Pokaif melihat pilar berapi yang membentang dari bumi ke surga. Dan di pilar yang menyala itu dia melihat Teotokos. Dia berdiri di atas batu. Di tempat dia berdiri, mata air penyembuhan muncul. Bahkan hari ini dan menyembuhkan banyak orang sakit. Ini ada ikon kelahiran dia. Ini ada Joachim, dan ini Hana. Kemudian ini para hidan yang merawat Maria yang kecil ini. di tanggal 8 September itu diperingati kelahiran Bunda Maria. Nah, di sini dikatakan dia adalah gerbang surgawi. Waktu kita belajar eksekisi PL, kemarin kita sudah belajar ya, Maria itu gerbang surgawi. Kenapa? Karena melalui dia adalah kehadiran surga di dunia. Jadi kita berdoa, jadilah kehendakmu seperti di bumi, di surga. Itu artinya kita berdoa mengingat tentang inkarnasi. Bahwa di bumi ini sudah hadir yang surgawi. Di mana gerbangnya adalah Maria. Kemudian dia disebut baik roh kudus. Karena rahimnya yang menjadi tempat tinggal selama 9 bulan di dalam kandungan Maria. Firman di dalam rahim Maria. Kemudian dia ada altal ala yang hidup. Altal itu berarti meja persembahan. Dia mempersembahkan hidupnya untuk ala yang hidup. Dia kemudian menjadi meja roti surgawi. Nah, kata meja itu menunjukkan juga satu persembahan. Roti itu menunjukkan kepada Kristus. Tabut kekudusan ala sama seperti tadi baik roh kudus. Dia adalah pohon buah termanis. Kenapa buahnya itu adalah Kristus yang paling manis dan dia menjadi pohon menjadi sarang di mana Kristus bisa berbuah menjadi manusia. Kemuliaan kaum laki-laki kemuliaan semua manusia ujian bagi para perempuan. Karena dia menjadi teladan bagi ibu atau semua perempuan. Sumber keperawanan dan kemurnian karena dia tetap perawan walaupun dia sudah menghadirkan Kristus ke dunia. Oke. Nah, ini sedikit tentang Maria. Ada satu cerita ini bukan tentang Maria lagi ini tentang seorang iblis ya. Menampakkan diri kepada tiga orang rahib atau monakos ya. Dan berkata kepada mereka begini. Jika saya memberimu kekuatan untuk mengubah sesuatu di masa lampau atau masa lalu apa yang ingin kamu ubah atau yang akan kamu ubah? Nah, rahib yang pertama menjawab begini. Aku akan mencegamu membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga umat manusia tidak berpaling dari Allah. Jadi dia ingin iblis itu tidak ganggu Adam dan Hawa. Lalu rahib yang kedua itu yang penublas kasihan berkata kepada iblis itu Aku akan mencegamu iblis jatuh dari hadapan Allah. Sehingga kamu tidak mengutuk dirimu sendiri selamanya. Jadi yang kedua kepingin iblis tidak jatuh. Yang ketiga yang paling sederhana dan dan alih-alih menanggapi si penggoda iblis dia berutut membuat tanda salib dan berdoa dan berkata gini Tuhan bebaskan aku dari godaan apa yang akan terjadi dan yang tidak pernah terjadi. Lalu iblis itu pun menjerit dengan keras dan gemetar kesakitan dan lalu menghilang. Dua orang lahir itu terkejut dia jawabnya begitu kenapa kamu jawab seperti itu lalu dia jawab pertama kita tidak pernah berdialog dengan iblis yang kedua tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk mengubah masa lampau ketiga keinginan setan bukanlah untuk membuktikan kebajikan kita tetapi untuk menjebak kita di masa lampau sehingga kita akan mengabaikan masa sekarang yang adalah satu-satunya waktu di mana Tuhan memberi kita rahmat dan kita dapat bersinergi dengannya untuk memenuhi kehendaknya jadi maksudnya masa lampau dan masa akan datang itu tidak dalam genggaman kita yang ada dalam genggaman kita itu apa masa sekarang dari semua godaan iblis salah satu yang paling banyak menjerat manusia dan mencegah mereka dari kebahagiaan adalah apa yang akan terjadi dan yang tidak pernah terjadi jadi iblis itu selalu membawa kita dalam angan-angan apa yang akan terjadi dan yang tidak pernah terjadi tapi kita jadi lupa apa yang terjadi keadaan sekarang jadi satu perkataan yang bagus begini biarlah masa lalu diserahkan kepada belas kasihan Allah dan masa depan pada kehendak Allah tapi saat ini yang ada di tangan kita yaitu hidupi di saat sekarang yang ada di tangan kita itu sekarang dan disitulah masa Allah itu anugerah Allah itu diberikan masa lampau itu kita berharap belas kasihan Allah masa yang akan datang kita berharap pada kehendaknya tapi masa sekarang yang kita perlu khawatirkan yang perlu kita hidupi oke ini tentang kesetaraan anak dan bapak dalam Yohanes 5 19 dikatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat bapak menerjakannya sebab apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak Yohanes 5 19 bagaimana kita memahami ayat ini apakah dengan cara yang sama seperti yang dipahami oleh beberapa bidak bahwa anak lebih rendah atau lebih lemah dari bapak apakah ayat ini ngomong begitu kalau anak itu lebih rendah dari bapak tentu enggak ya nah ini adalah kata-kata Tuhan sendiri yang ngomong tapi kalau kita mengatakan anak lebih rendah dan lebih lebih rendah dari bapak maka kita itu sedang mewujat kita harus memahami kata-kata ini sebagaimana para bapak gereja memahaminya yaitu bahwa anak setara dengan bapak dalam segala hal misalnya dalam kehendak kasih dan hikmat itu setara anak tidak dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan kehendak bapak atau bertentangan dengan kasih bapak atau bertentangan dengan hikmat bapak jadi bapak tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan anak dan roh kudus tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan bapak atau anak segala sesuatu yang bapak kehendaki dan kasih dan pikirkan itu juga di kehendaki dikasihi dan dipikirkan oleh anak dan roh kudus keharmonisan yang tidak ada tandingannya kesatuan yang tidak terbagi tidak terpecah tidak bisa diungkapkan oleh karena itu sudah jelas bahwa anak tidak dapat dan tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri tidak ada atas kemahuannya sendiri tidak ada apapun tanpa keselarasan dan kesatuan dengan kuasa bapak dan kehendak bapak Tuhan sendiri lebih jauh menyaksikan bahwa perkataan ini benar melalui firmannya sebab sama seperti bapak membangkitkan orang-orang mati dan hidupkannya demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya Yohanes 5 21 apakah kita bisa melihat kesetaraan keinginan dan kekuatan apa yang bapak kendaki anak juga kendaki apa yang bapak lakukan anak juga melakukannya karena itu jangan biarkan seorang pun memisah keilahian alat ritunggal dan dengan demikian menjatuhkan kutukan atas dirinya sendiri alat tidak dapat dibagi-bagi dan seorang yang mencoba untuk membagi keilahian dan untuk mengurangi satu pribadi dan meninggikan pribadi lainnya tidak dapat diselamatkan oke nah ini tentang Yohanes 5 19 bahwa bapak dan anak setara dalam setelah hal nah ini yang terakhir mencintai artinya ketaatan dalam Yohanes 4 34 dikatakan makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya jadi perkataan Kristus sendiri bahwa makanan bagi Kristus itu adalah melakukan kehendak bapak yang mengutus dia dan menyelesaikan misinya sama seperti ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita demikian juga dalam setiap firman Tuhan Yesus Kristus ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita jadi kalau kita baca firman ini ini kebutuhan bagi jiwa kita kesatuan kodrak ilahi bapak dan anak dinyatakan dalam kasih bapak kepada anak dan anak kepada bapak dia yang mencintai adalah taat jika kita ingin tahu seberapa besar kita mencintai Tuhan atau Allah ukur ketaatan kita pada kehendak Tuhan maka kita akan segera mengetahuinya kurangnya ketaatan adalah tanda kepastian kurangnya cinta jadi bagaimana kita mengukur mengetahui kita cinta Tuhan tidak ukur saja dengan ketaatan kita dia yang mencintai memenuhi kehendak orang yang dia cintai anak Allah begitu mengasihi bapaknya sehingga dia menganggap bahwa memenuhi kehendak bapak adalah seperti makanan yang paling enak apa kehendak bapak keselamatan umat manusia Tuhan kita anak Allah merasakan rasa lapar yang tak terpuaskan untuk memenuhi kehendak bapaknya ketika dia menyelamatkan seseorang dia merasa seolah-olah dia sedang diberi makan dengan makanan yang paling enak apakah kita melihat betapa mulianya kerohan yang kristus murid-muridnya membawakan dia makanan dari kota dan mendesaknya guru makanlah saat itu dia terlalu sibuk dengan pekerjaan utamanya yaitu menyelamatkan jiwa manusia jadi apa makanan yang paling enak bagi kristus melakukan kehendak bapak dan disitulah dia menyatakan cintanya kepada bapaknya sama seperti kita apa makanan yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita makanan apa melakukan kehendak anak anak melakukan kehendak bah bapak nah kita sebagai anak melakukan kehendak orang tua kita gitu oke sampai sini serinya ada yang mau kita bicarakan atau kita ngobrolin tentang ini tentang ketaatan tentang anak dan bapak dalam hal kesetaraannya atau tentang teotokos tadi ada dari Remy yang hari ini sharing gak tanya gimana siapa ini yang mau sharing nanti kalian bisa baca di wordpress ya kalau kurang jelas tadi tentang kelahiran sang teotokos ini dari kelahiran sang teotokos ada yang mau kita bicarakan hari ini kita rayakan kelahiran dia jadi kamu lihat dia mandul orang tuanya mandul ya lalu dia dikarunia anak seperti istrinya Abraham yang mandul lalu yang kedua sejak umur tiga tahun dia diserahkan kebaik Allah sampai dia remaja dia pulang ke Nasaret disitulah dia mendapat kabar gembira dari Malekat Gabriel ya lalu ini ada kesaksian juga ya bagaimana Maria ini selalu berdoa syafaat buat umatnya ya misalnya dia menolong orang-orang di Novgorod ya banyak dia banyak melakukan mujijat untuk orang-orang di sepanjang zaman tentang refleksi ini gimana mengerti gak intinya apa yang dikatakan disini yang poin apa ini oke ada yang mau cerita kalau enggak ya kita selesai 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 selesai